Ajak UMKM di Desa Tenjolaya, Sukabumi, perkuat digitalisasi Sandiaga mengajak para pelaku UMKM yang ada di Desa Tenjolaya, Sukabumi, Jawa Barat untuk memperkuat kemampuan digitalisasi agar bisa memperluas pasar sehingga bernampak pada permintaan produk dan penciptaan lapangan kerja baru dan berkualitas. Desa Tenjolaya dikaruniai sumber daya alam yang indah dan juga melimpah. Terlihat dari debit air mencapai 500 liter per detik. Potensi ini dikatakan Sandiaga dapat dioptimalkan sebagai produk ekonomi kreatif yang akan menopang subsektor kuliner. Kadang kita terlupa bahwa produk ekonomi kreatif, baik itu kuliner yang beragam, itu membutuhkan dukungan air minum. Jadi saya menitipkan pesan untuk kita bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam ini. Tingkatkan sumber daya manusianya sehingga kita bisa menciptakan produk-produk yang berkualitas dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dan tentunya menjadi penggerak ekonomi berbasis berdesean.